kita akan berikan kesempatan kepada Bang Ahmad Rasuluddin dan kita akan sampai begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ahmad Rasuluddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya Bang hari ini puasa hari keempat ya? hari keempat ya? lima oh kali kelima aku admi agak lupa begitu iya, karena biasa menjalani 25 atau 26 hari lagi lah kita lebaran insyaallah amin, amin ya Allah, semoga lebaran membawa perubahan fundamental dan perubahan menyeluruh Bang Ahmad Rasuluddin, apa komentar Anda soal dua tema kita ini resawal kabinnya dikaitkan dengan dinamika persidangan yang dihadapi oleh Abu Prisik Siap dan sangat jelas materi eksepsi yang disampaikan oleh Abu Prisik Siap berkaitan dengan tuntutan atas terdaliman, terdaliman atau ketiga adilan yang bersih silahkan diberikan pengantar perspektif ya Bang ya, yang pertama kita coba bicara atau diskusi tentang resawal kabinet ya kalau kita bicara resawal kabinet baik dalam proses pembentukan kabinet termasuk pergantian atau resawal kabinet secara formil memang menjadi hak prorogatif presiden presiden selalu selalu kepala pemerintahan memang oleh konstitusi diberi mandat penuh untuk menentukan tim kinerjanya di kabinet menteri presiden bisa menentukan orang dengan kapasitas apa dan berada di posisi apa maka kemampuan presiden untuk menentukan the right man on the right job itu sangat menentukan dalam rangka kemampuan kinerja presiden di awal-awal dulu kita tahu bahwa presiden menekankan tidak ada visi-misi dari menteri yang ada adalah visi dan misi dari presiden itu menunjukkan memang menteri itu tugasnya adalah menerjemahkan atau menjadi visi-misi dari presiden sesuai dengan lingkup bidang kerjanya masing-masing dan kita juga ketahui bahwa Pak Jokowi ini dalam dua kali perlindungan ini tidak hanya sekali ada dua kali setidaknya sampai hari ini sudah lima kali diputuh di pertama empat kali dan diputuh di kedua di satu kali yang beberapa menteri sudah disebutkan melacak selamat tadi tidak akan menteri sosial tidak agama dan yang lainnya secara formil juga memang menteri-menteri ini tunduk kepada presiden jadi secara formil risapol dan juga pembentukan kabinet menteri itu menjadi hak periode presiden secara formil juga yaitu tugas dan penerja menteri itu bertanggung jawab kepada presiden tetapi saya ingin juga mengungkap bahwa secara material sesuai hatinya yang menentukan dan juga baik dari sisi struktur dan juga di syafol kabinet sebenarnya bukan menteri tetapi oligarki mereka inilah sejujurnya yang berkuasa untuk menentukan siapa di posisi apa dan dalam kontes itulah jadi pembahasan tentang the right man in the right place tadi atau the right man in the right job tadi jadi tidak relevan lagi karena memang penentuan orang-orang yang ada di kabinet berdasarkan kepentingan oligarki itu sangat ditentukan pada aspek politik jadi aspek berapa atau siapa yang memberikan dukungan politik pada saat pencalonan support pada saat interest dan dia siapa orang di dalam lingkaran dukungan itu yang mendapatkan bagian datang kuasa dalam perspektif politik menteri adalah salah satu jabatan seksi yang dianggap bagian dari kue kekuasa maka di awal-awal kabinet terbentuk biasanya partai-partai selalu memiliki target terhadap sebulah menteri dulu kita masih ingat benar PKB ketika mengatakan jumlah menteri yang diperoleh di kabinet yang kedua itu sama dengan yang lama berarti kalau berkurang berarti berubi nah itu hitungan yang demikian yang pra-praktis ini adalah sangat wajar karena di dalam sistem politik demokrasi itu konsensus terhadap proses penelenggaraan negara tadi tidak lagi didasarkan kepada ide-ide yang disepakati atau iduluh tapi lebih kepada pragmatisme dan pragmatisme ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan materi harta jabatan dan kekuasaan maka saya ingin tegaskan juga secara material atau defaktul sejatinya presiden hanyalah menuliskan apa yang sudah disepakati oleh negara baik saat penyusian menteri atau saat risakol ini sehingga kita patut membuat bahwa semua berita tentang risakol ini bukan berangkat dari evaluasi terhadap sinabnya menteri dengan parameter parameter apakah menteri menteri tadi pertama dapat menjalankan tugas sesuai dengan tupuksinya kedua apakah tingkat kemampuan menjalankan tugas sesuai dengan tupuksinya itu mencapai prestasi tertentu yang telah ditentukan jadi yang pertama kan dievaluasi jobdesinya dilakukan semua atau tidak yang kedua dievaluasi dari jobdes yang dilakukan tadi kinerjanya prestasinya sampai kredit berapa itulah sebenarnya ukuran-ukuran yang objektif untuk menilai kinerja menteri tapi sekali lagi karena depaku yang menentukan risakol termasuk juga pembunuhan kabinet menteri itu sebenarnya adalah oligarki yang di dalam unsur oligarki yang paling utama adalah para pemodal para kapitalis dan juga partai politik bahkan kolaborasi para cukong atau para kapitalis dengan partai politik inilah sebenarnya yang secara berpaku menentukan struktur kabinet menteri dan juga kalau terjadi risakol nah jadi saya melihat bahwa risakol itu tidak terjadi dalam konteks mengekvalasi kinerja menteri berdasarkan parametan-parakkuar yang sebagaimana saya jelaskan tadi yang pertama apakah jobdes dijalankan yang kedua apakah prestasi terhadap apa yang menjadi jobdes tadi dijalankan sesuai dengan batasan prestasi minimum yang ditentukan oleh seorang presiden tentu ketika presiden mengekvalasi menteri dia punya parametan sedangkan dia menetapkan angka 8 ternyata kredit yang bisa dilakukan oleh menteri 6 atau 7 itu berarti kan di bawah standar nah saya ingin lanjutkan dengan demikian latar belakang dan proses resakol yang hari ini ramai bukanlah atas dorongan kebutuhan untuk merombak kabinet agar isi-misi presiden bisa diterjemahkan menteri agar agar menteri mampu mencapai KPI performan indikator parameter indikator yang telah dikatakan presiden tidak tapi karena tadi ada faktor ini oligarki yang menunjukkan jadi sebenarnya ini bagian dari menjaga kesetimbangan politik dan pembagian atau mempergilirkan jatah kekuasaan jadi itu substansinya jadi bukan lagi bicara tentang kinerja menteri yang diukum dengan parameter terutu kemudian presiden tidak puas kemudian ada inisiatif presiden untuk melakukan risapol atau perombakan menteri dalam berusaha mencapai visi-visi presiden untuk menjalankan pemerintahan yang tentu saja orientasinya adalah melayani rahsia nah kemudian kita melihat selanjutnya adalah pada isu menteri-menteri apa yang akan diresapol sebelum masuk ke menteri apa yang diresapol sebenarnya kan ada dua isu yang pertama pembentukan kementerian baru yang kedua risapolnya kementerian baru yang dirusulkan dan sudah di DPR kan ada dua yang pertama bundling atau pelukuran kementerian dengan kementerian yang sebelumnya ini terpisah dua kementerian dua lembaga yang terpisah kemudian dibundling digabung menjadi kementerian dan kementerian jadi satu-satuan kementerian yang kedua adanya menteri investasi nah kalau yang pertama tadi bundling yang kedua justru ada pemisahan karena sebelumnya kan investasi itu melekat kepada kementerian di bidang koordinasi maritim dan investasi yang dipimpin oleh Pak Luhut dan beberapa hari kita melihat jarang sekali melihat Pak Jokowi bersama Pak Luhut dan pembentukan kementerian investasi berarti sama saja mengurangi wawonan Pak Luhut jadi mungkin saja ini ada beberapa pecah kongsi di antara mereka atau ada penyesuaian istimewan politik baru sehingga walaupun Pak Luhut tidak digeser ada kewawonanannya yang dikurangi dan kemudian dimentuklah kementerian investasi yang terpisah dari Kemenko Maritim karena sebelumnya Kemenko Maritim dan investasi menjadi satu Kemenko Marves namanya Maritim dan investasi kita masuk kepada isi-isi siapa saja yang akan dirisak sampai hari ini yang paling santer saya baca tadi media dengan inisi M jadi M itu dugaan saya adalah Muhammad Ulfi karena sebelumnya juga mendat disebut-sebut dan saya kira dia sangat berpotensi untuk terlempar karena tidak memiliki backup tapi kalau Menteri Pertanian Sahirullah Serifah Menteri Pertanian Sahirullah Serifah dan juga Menteri Komunikasi dan Informatika rasanya berat karena ini adalah kaplingan dari Partai Nasjid itu mereka juga akan marah walaupun sampai digeser itu mereka meminta komitmen pengganti dari jatah Menteri sebenarnya menurut Nasjid mereka sudah sangat berdarah dan bagiannya kurang makanya Nasjid ketika Gerindra masuk dan langsung dapat jatah Menteri dua marah melalui Irma Chaniago itu kan Nasjid mengkomplain posisi partai yang sebelumnya menjadi rival dengan modal bergabung kok langsung dapat dua Menteri beda dengan partai yang sejak awal memang berdarah-darah nah ada pun kalau isu yang terkait Menteri apa namanya Menteri Sekretarian Negara Sepratikno yang juga dimungkinkan akan diresol saya juga melihat mungkin juga karena dia juga kuat politiknya kemudian kalau lemendikbud ini karena perubahan nomenklatur karena ada penggabungan mungkin juga diganti karena memang Nadiem ini pertama secara objektif kinerjanya jauh sekali sehingga ada legitimasi secara objektif untuk mengganti Nadiem yang kedua secara politik memang Nadiem bukan titipan partai bukan pula terlalu digondeli oleh oligarki sehingga posisinya sih nantung tulus saja walaupun memang dia memang terlihat sekali menjalankan perantaran di dalam proses memimpin pemimpinan pemimpinan dan pemimpinan tapi apapun yang jelas siapapun yang diganti saya menilai ini hanyalah untuk melakukan kesetimbangan politik baru diantara partai koalisi dan politik yang ada termasuk untuk mempergilirkan kesempatan menikmati kue kekuasaan karena kita tahu hubungan kepada Presiden Jogo itu kan terlalu banyak di koalisnya terlalu banyak sehingga ada beberapa yang dihubungi kebagian yang nanti dapat giliran saya kira kalau terhadap air langkah harapan itu tidak mungkin keser dia kuat sekali bukan karena faktor kinerjanya tapi karena partai gol walaupun banyak yang kemudian menuding air langkah banyak terlibat beberapa kasus termasuk beberapa alokasi anggaran untuk anak-anak milenial yang bikin bisnis itu nah sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa resabel ini apapun yang keluar nanti sebenarnya bukan bukan yang kita harapkan dan tak akan memberi harapan hanya bagi-bagi jatah kekuasaan diantara oligarchy masuk ke bab yang kedua terkait HRS ini yang menarik persidangan ketika menghadirkan salah satu saksi yang memiliki kota Bogor Bima Arya ada beberapa fakta yang menarik diantara yang paling penting dan ini mengkonfirmasi bahwa kasus HRS adalah kesanan adalah kesaksian seorang Arya Bima Arya yang menyatakan dirinya tidak mencabut laporan karena ada tekanan dari kapolda saya tidak bisa merinci apakah kapolda caper atau kapolda metrodaya karena kalau dalam kasus ini kan tetap saja mencabut kapolda metrodaya tapi saya tidak kurang membaca rinci apakah kapolda jelas ada tekanan itu kan menunjukkan memang ada intervensi kepolisian kenapa? karena kasus langgaran kerumunan protokol kesehatan atau termasuk asal dianggap menyebar keonaran karena menyebarkan ditabung umum hasil di rumah sakit umum itu sebenarnya diumum dan ini juga sebenarnya mengkonfirmasi Bima Arya tak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memaham hukum sebenarnya dia kalau paham hukum cabut-cabut saja karena tanpa laporan pun kasus ini tetap jalan kan? kan beli umum dan dia kemudian malah mengambil inisiatif pasang badan dan menarik sekali begitu kenapa dia sampai diintervensi oleh kolda dan dia mengikuti biasanya pejabat kalau diancam mengikuti itu ada kasus ada boro itu yang membuat ada beberapa orang mempertanyakan apa sih kasusnya dia sehingga dia kok tetap menjalankan atensi dari kolda dan yang menarik adalah ada info-info yang dia tidak ketahui sebelumnya yang itu menginformasikan adanya HRS di rumah ini kan menunjukkan ada kerja-kerja yang terstruktur sistematis dan masif dalam proses kriminalisasi HRS artinya kita kalau sebelumnya hanya menduga-menduga tapi dengan verifikasi fakta persidangan ini jadi semakin terkonfirmasi kita juga bisa lihat betapa Arya Buma tidak mampu memberikan argumentasi yang kokoh terhadap tindakannya dia mengatakan itu demi menjaga rakyat Bogor karena Covid-19 dia tegakkan aturan itu termasuk pelaporan tadi tapi pada saat yang sama perumunan yang dilakukan presiden yang juga terjadi Bogor itu tidak diambil tindakan besar artinya patut diduga semua yang dinyatakan Arya Buma yang dinyatakan untuk dan rakyat atau warga Bogor dapat dikatakan dalih semata dan kita patut menduga ini adalah kerja kerja regime dengan terlibatnya polda mengintervensi Bima Arya dan yang menerak lagi di kasus HRS ini sampai pada narasi di luar sidang pun ikut menunjukkan HRS misalkan Lukman Saifugin itu dari TKP menyatakan berkomentar berada HRS yang mencecar Arya Bima dengan Bima Arya saya agak tertukar Arya Bima dan Bima Arya itu sama satunya politisi IPDIP satunya wali kota Bogor Bima Arya ini dia memberi komentar bahwa Muslim tidak boleh marah dengan musim lainnya apalagi kapasitas seorang yang diklaim sebagai tulil Amri karena posisi Bima Arya sebagai wali kota pagi tadi saya sempat menulis tentang apakah Rasulullah tidak mengedarkan marah faktanya Rasulullah juga marah pada muslim tapi bukan karena status muslimnya tapi karena maksiat bagaimana dahulu pernah terjadi pada kasus Bani Mahzum ada seorang wanita mencuri kemudian orang-orang mencari upaya melobi Rasulullah agar tidak diberi sanksi potong tangan kemudian dicari siapa yang paling dicintai Rasulullah seorang sahabat dan memang ini gemati sekali Rasulullah pada sahabat ini cucu angkat bisa dikatakan karena sahabat ini adalah anaknya dari anak angkat Rasulullah anak dari Jair bin Harissa namanya Usama bin Zaid luar biasa kecinta Rasulullah kepada Usama bin Zaid ini yang kemudian dilobi oleh Bani Mahzum untuk meminta keringanan hukuman kepada Rasulullah dan terbukti Rasulullah warah wajahnya berubah jadi merah dan kemudian mengeluarkan hadis yang ya kita masyur lah yang hadisnya buninya bahwa La Fatima bintah Muhammad Sarafat seandainya yang mencuri bukan wanita Bani Mahzum tapi Fatima binti Muhammad pasti akan aku potong tangannya dan beliau menjelaskan bahwa kejatuhan kaum terdahulu itu adalah ketika hukum kepada orang kecil ditengahkan tapi kepada bangsa bangsawan itu diabaikan nah itu menunjukkan bahwa Rasulullah marah kepada Usama bin Zaid dan Rasulullah ketika itu bukan marah pada status muslimnya muslim tapi kemaksiatan yang dilakukan oleh Usama bin Zaid yang kedua juga Usama bin Zaid langsung meminta kepada Allah ya Rasul mohonkan ampun aku maksudnya adalah Rasul Usama bin Zaid tidak meminta maaf kepada Rasul tapi memohon ampun kepada Allah tapi melalui perantara Rasul kenapa karena yang dilakukan oleh Usama bin Zaid itu bukan melanggar hak hamba tapi melanggar hak Allah yaitu khudud karena hak atau khudud hak terhadap pengepangan itu bukan menjadi hak manusia atau menjadi hak Allah jadi dalam kasus khudud itu harus ditegakkan tidak ada permaafan beda dengan kasus pisos dia kalau ada permaafan selesai tinggal bayar dia yang kedua juga saya sampaikan kasus bagaimana Rasulullah pernah marah kepada Bilal Abidzhar Al-Gifari ketika Abidzhar Al-Gifari masih terbawa pemikiran jahiliah mencoba rasis meledek ibunya Bilal bin Rabah marah Rasulullah dan Bilal sadar dia meminta maaf kepada bukan Bilal ya Abidzhar Al-Gifari sadar minta maaf kepada Bilal sampai sujud di tanah menyungkurkan kemengkukannya di tanah dan tidak diangkat kecuali buahkan dan akhirnya di maaf dan mereka akhirnya menunjukkan fakta bahwa Rasulullah itu bisa marah dan marahnya adalah bukan karena kepada muslim tapi marah pada status maksiat dan Habib Rizik itu marah kepada Arya Bima wajar dan itu menjadi haknya karena Arya Bima walaupun muslim dia maksiat dia itu berlaku zalin dia dusta tentang apa yang dia sampaikan justru kalau kita lihat disitu kan yang dusta Arya Bima bukan Habib Rizik terkait rumah sakit umi kenapa? karena memang seorang pasien itu punya hal yang tidak memberikan hasil tes jadi Habib Rizik tidak menyembunyikan bohong bahwa dia tidak positif atau positif dan tidak dan tentu saja kalau lah klaim bahwa Arya Bima itu seorang Bilal Amri itu dia harusnya mengayang melindungi bersama muslim dan lainnya Habib Rizik bagaimana mungkin seorang Bilal Amri terus melaporkan ulama dan itu membuat menjadikan ulama tadi di zalim nah jadi perkara HRS ke zaliman terhadap Arya itu semakin mengonfirmasi kriminalasi yang terjadi dan saya kira kita patut ikuti fakta-fakta bersidangan selanjutnya karena saya kira begini HRS mungkin bisa jadi tidak bisa lolos dari ponis karena ponis itu sudah dipersiarkan dan sudah lama tidak mungkin ponis itu lolos setelah lama di target tetapi HRS masih bisa memenangkan apa memenangkan peradilan tengah publik yakni memenangi hati publik tentang kondisi yang dia alami bahwa sebenarnya HRS tidak bersalah bahwa sebenarnya HRS adalah di zalimi bahwa sebenarnya yang bersalah yang zalim itu adalah dan ini penting sekali dalam kontekstasi politik jadi secara hukum boleh saja regime Jokowi memenangkan kontestasi atau pertarungan politik melalui putusan hakim tapi secara politik rezeki Jokowi salah kenapa karena legitimasi publik justru akan berpihak kepada HRS kenapa karena fakta-fakta persediaan ternyata menunjukkan tuduhan-tuduhan kepada HRS semuanya keliru paling tidak saya pernah buat video ada dua hal yang terjadi pada HRS yang pertama kriminalisasi karena peristiwa itu sebenarnya bukan kriminal jalaupun ada pelanggaran sudah dibayar denda yang kedua adanya diskriminasi yakni tidak adanya equality before the law banyak pelanggar prokes yang lain tidak dipindahkan saya kira dua isu ini yakni kriminalisasi dan diskriminasi dari HRS akan membuat posisi regime itu kalah dalam peradilan rakyat dalam peradilan publik sehingga legitimasi itu disuatkan bagi HRS begitu Cak Selamat sekedar pengawar terima kasih Pak Ahmad Kursi Ludin atas mengantar perspektifnya awal kita mendiskusikan dua tema sekaligus yang sekarang ini menjadi pertanyaan publik